Pemirsa Turnamen Kapolres Cup dalam rangka Hutbayangkara ke-77 resmi ditutup oleh Kapolres Kota Waringin Barat AKBP Bayu Wicaksono, di mana tim Minisoccer RSSI Pangkelangbun berhasil keluar sebagai juara pertama. Turnamen Kapolres Cup dalam rangka Hutbayangkara ke-77 resmi ditutup oleh Kapolres Kobar AKBP Bayu Wicaksono. Penutupan Turnamen Minisoccer ini dimeriahkan oleh partai eksebisi antara tim Polres Kobar melawan unsur SOPD Kabupaten Kobar. Seperti diketahui, sebanyak 11 tim sepak bola instansi di Kabupaten Kota Waringin Barat mengikuti Turnamen Sepak Bola Kapolres Cup 2023 di lapangan Minisoccer R88. 11 tim yang bertanding yakni Polres Kobar, PDAM Tirta Arut Pangkalanbun, BRI, BRI, MOP, Lanut Iskandar Pangkalanbun, Kodim 1014 Pangkalanbun, Kejaksaan, Lapas, Pemda, RSSI, dan PWI. Kapolres Kota Waringin Barat AKBP Bayu Wicaksono mengucapkan terima kasih kepada semua pihak ataupun tim-tim yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Turnamen Minisoccer kali ini. Pada Turnamen kali ini, juara berhasil diraih oleh tim Minisoccer RSSI, sementara tim Minisoccer CBI menduduki runner-up, dan juara bertiga berhasil diraih oleh tim Minisoccer Polres Kobar. Dengan telah usainya Turnamen Minisoccer kali ini, Kapolres berharap Silaturahmi antar tim tetap terjaga.